Halo Sobat RK terbaru, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang iPhone 12 Pro Mac Yang mana buat anda yang pencinta game pasti anda tidak asing dengan namanya iPhone Yang mana performanya saat menjalankan game sudah tidak diragukan lagi Oke langsung saja kita intip spesifikasi dari iPhone 12 Pro Mac ini Untuk jaringannya telah dibekali dengan jaringan 5G Kemudian untuk bodinya memiliki dimensi tinggi 160,8 mm Lebar 78,1 mm Ketebalannya 7,4 mm Kemudian untuk beratnya yaitu 228 gram Untuk simnya dibekali dengan dual sim stand by Belanjut di bagian layarnya Menggunakan layar Super Retina HDR OLED Dengan teknologi HDR10 untuk kecerahannya 800 nits bisa mencapai 1200 nits Dengan demikian grafik yang akan ditampilkan tentu cukup wow Sudah tidak kita ragukan lagi Kemudian untuk ukurannya yaitu 6,7 inci Untuk resolusinya yaitu QHD plus Atau sama dengan 1284 x 2778 Sedangkan untuk rasionya yaitu 19,5 banding 9 Dengan kepadatan pixel 458 pixel Belanjut untuk performanya Didukung dengan sistem operasional iOS 14,1 Yang akan diupgrade Sampai iOS 14.2 Kemudian untuk chipset yang digunakan yaitu Apple A14 Bionic Fabrikasi 5nm Untuk CPU nya menggunakan HK Core Yang terbagi menjadi 2 literasi Namun HK Core ini menggunakan 6 core Namun kecepatannya tidak diragukan lagi Akan mengalahkan CPU-CPU yang lainnya Yang pertama menggunakan 2 core Dengan kecepatan 3,1 GHZ Fristrom Yang kedua yaitu 4 core Dengan kecepatan 1,8 GHZ Inci Strom Wow oke sampai disini Ya gimana ya mau menjelaskan Sudah ponsel bagus mungkin tidak perlu dijabarkan lagi kan Untuk pengelola grafiknya menggunakan Apple GPU 4 core graphic Kemudian untuk memorinya Didukung dengan memori RAM 6 GB Dan internal 128 GB Dan yang kedua yaitu 6 GB Dengan internal 256 GB Dan yang ketiga yaitu 6 GB Dengan internal setengah Tera Atau sama dengan 512 GB Belanjut di kamera utamanya Didukung dengan 4 kamera Yaitu yang pertama 12 MP Dengan dual pixel PDAF Yang kedua yaitu 12 MP Dengan optimal zoom 2,5 kali optimal zoom Selanjutnya yaitu 12 MP Dengan lensa ultra wide Yang ketiga yaitu lensa TOF 3D Leader Scanner Kemudian fitur yang diberikan yaitu 2 LED flash HDR Foto panorama Video yang dihasilkan yaitu 4K Dengan kecepatan tertinggi Yaitu 60 fps Dan 1080p dengan fps tertinggi 240 fps Dan 10 bit HDR Dolby Vision HDR Up to 60 fps Dan stereo sound rack Lanjut untuk kamera depannya Didukung dengan 2 kamera 12 MP 12 MP Dan SL SL 3D Kemudian fitur yang diberikan yaitu HDR Video yang dihasilkan yaitu 4K dengan kecepatan tertinggi 60 fps 1080p dengan kecepatan tertinggi 120 fps Dan Gyro S Lanjut untuk fitur yang diberikan yaitu Fast ID Gyro Prognity Kompas Dan Barometer Lanjut untuk baterai yang dibawanya yaitu Berkapasitas 3687 mAh Fast charging 20W Dengan kecepatan Mampu mengisi baterai 50% hanya dengan waktu 30 menit saja Dan USB Power Deliver 2,0 Dan Key Fast Wireless Charging 15W Untuk warnanya yaitu Silver Gravity Gold Dan Pacific Blue Untuk harganya Dibanderol Dengan kisaran Dengan Doral yaitu 1099 Dolar Nah sekian Informasi yang dapat saya sampaikan Semoga dapat manfaat Salam Harga Terbaru Terima kasih datang Terima kasih telah menonton B 아까 menonton Terima kasih telah menonton об exhausting